Halo sayang ini saya berada ya udah nyampe di pos WP bawah jembatan kita akan ke sebelah sini kesebelah dari tangan kanan kita jalan dan saya akan mengajak kalian ke perpustakaan bongkong perpustakaan ya di itu terlihat pet kiswa nah ini Victoria Pak Latangan dan kita akan jalan ke sana ke seberang jalan di sini akan terlihat dari jembatan sana itu ya akan perpustakaan bongkong itu ini dalam keadaan atau masih dalam suasana pagi jadi enggak begitu banyak teman-teman kita yang memenuhi Victoria Pak ini daerah lapangan terus kalau kita membatikan badan di sana ada bangunan tinggi itulah apa perpustakaan bongkong ya kita jalan terus nah ya ada jembatan di sini ada lift di sana dan kita akan jalan ke trotoar ini yang di sebelah jalan raya nah di lampu merah itu kita akan menyeberang dan di seberang jalan itulah nah inilah bangunan dari perpustakaan ya perpustakaan bongkong bongkong library kita menyeberang ini berhenti dulu nah di seberang sana itulah perpustakaan ya lihat dari seberang jalan ini perpustakaan lain untuk masuk ke gedung gitu ya ke gedung perpustakaannya yuk ini masih lampu merah dan kita menyerang juga hijau nah tuh ada lift ya kita menuju ke kongkong sentral library ini kalau kita mau naik melalui tangga tapi di sini ada lift nah ini ya menuju kongkong sentral library ini yuk kita naik melalui nah ini ya ikuti video hari ini hingga selesai dan nyampe nah ini halaman dari perpustakaan di Hongkong ini ya Nah itu kita lihat sana itu ya Hongkong sentral library ini ada pola dunia nah kalau kita lihat dari atas ini adalah jalan tangga tadi dan di seberang sana itu adalah Victoria Pak ya Nah itu Victoria Pak ini bisa kita jalan kalau sini ini adalah jembatan yang menghubungkan Hongkong library sama ah Victoria Pak lapangan itu ya lapangan Victoria ya ini jadwal dari perpustakaan di Hongkong ini ya jadwal bukanya nah ya kalian bisa lihat sendiri yang kalian ingin ke perpustakaan jadi jam berapa buka dan tutupnya ya Oh ya sayang tapi sebelum kita masuk saya akan mengajak kalian untuk jalan ke belakang daripada yaitu bagian belakang dari perpustakaan ini ya kita lihat nah disana belakang kita akan melihat eh akan suasana di belakang daripada perpustakaan ini ya ini kita menuju ke belakang perpustakaan nah ini ya kanan kirinya nah nah ini di bagian belakang kalau kalian ingin lebih enjoy bisa juga disini dimanfaatkan untuk sekedar melepas lelah nah ini juga ada bagian dari teman-teman kita yang disini ya karena ini masih pagi-pagi jadi nggak begitu tame nah baik kita kembali ke depan dan akan masuk ke perpustakaan bagaimana suasana di dalam ya nah ini suasana halaman dari perpustakaannya dan kalau kita akan masuk jauh ternyata kita harus by toy ngantri nggak usah uang ya bukanya hari biasa itu jam 10 ya yuk ini saya juga mau ngantri nah itu ya udah sudah mulai dingin ini ya saya baik ngantri mau masuk ke posikun perpustakaan nah ini ada bagian-bagian kalau kamu mau becaya gitu ya jadi lantai satu lantai dua ini ya ini sayang ya mati ini baru saja keluar dari perpustakaan Hongkong ternyata disana tidak boleh memfoto atau di dalam ya tidak boleh memfoto terus membuat video jadi ini tadi mati ini sedar melihat lihat ya di sana ada hingga kalau nggak salah 10 lantai disitu ada tertulis bagian-bagian tersendiri jadi lantai satu untuk apa lantai dua misalnya untuk anak-anak begitu jadi kalau kalian tujuannya ke dosikun perpustakaan ini atau perpustakaan ini untuk mencari bahan misalnya untuk belajar bahasa atau majalah-majalah nah itu itu harus melihat jadwal disitu ada tertulis disana ya pemberitahuannya lantai satu untuk apa lantai dua untuk apa jadi mati ini tidak banyak meminformasikan tentang keadaan di dalamnya atau jadi mati ini banyak bisa membagikan informasi mungkin berguna bagi kalian dan kalau kalian datang di atas jam 10 itu tidak usah bayi toy tidak usah antri tetapi kalau kamu nanti datangnya jam kurang dari jam 10 berarti kan harus bayi toy karena menunggu perpustakaan ini buka ya jadi terima kasih kalian yang sudah menonton video mati ini hingga selesai semoga apa yang mati ini sampaikan bisa sedikit banyak membantu kalian mengenai informasi mengenai Hong Kong library yang letaknya di sekitar area kos BB yaitu sebelah dari seberang jalan Taman Victoria Pak nah disini kalian bisa mengasah banyak informasi mengelang melalui buku-buku yang disediakan baiklah sayang terima kasih sudah menonton dan mengikuti video mati ini hingga selesai terima kasih buat supportnya demikian juga kalian yang belum mensubah saya tunggu support kalian melalui like subscribe serta komennya ya dan mati ini pamit dan undur dari sini dan akan melanjutkan eh waktu liburan saya dan happy Sunday sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa bye bye bye